Jadi begini, turnamen sepak bola terbesar di dunia yakni piala dunia FIFA, FIFA World Cup, sedang digelar mulai dari tanggal 20 November tahun 2022. Turnamen sepak bola 4 tahunan paling dinanti-nanti ini diikuti oleh kontestan sebanyak 32 negara. Yang akan berjuang memperebutkan gelar juara dunia dan membawa pulang trofi berlapis emas 18 karat itu. Dilansir dari Al Jazeera Fiatempo, trofi piala dunia berukuran tinggi 37 cm atau 14 inci dan beratnya lebih dari 6 kg atau 13 pon. Meski harganya sekitar 50 ribu dolar pada saat pembuatannya, saat ini diperkirakan harga piala dunia berkisaran 20 juta dolar. Selain itu ada beberapa fakta menarik dan unik seputar trofi piala dunia yang mungkin masih banyak orang belum mengetahuinya. Bagaimana Sobat JB? Penasaran fakta apa saja yang terdapat dalam trofi piala dunia ini? Sebelum lanjut, yuk dukung channel youtube ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, lanjut. TROFI YANG ASLI JADI MILIK VIVA Dilansir dari Olympics, peraturan terbaru FIFA menyatakan bahwa trofi piala dunia yang asli tetap menjadi milik FIFA dan kemudian diamankan di markas surih demi keamanan. Dan untuk gantinya, negara yang menjadi pemenang piala dunia dapat membawa pulang trofi replikasi yang terbuat dari perunggu yang berlapiskan emas. Trofi yang asli hanya digunakan untuk acara seremonial saja, dan tidak sembarang orang bisa menyentuh trofi piala dunia yang asli, wah sakral juga ya Sobat JB trofi yang satu ini. Trofi pernah sempat dua kali dicuri. Sejak kompetisi piala dunia dilaksanakan pada tahun 1930, dua trofi telah digunakan. Yang pertama disebut trofi Jules Rimet, mulai dari tahun 1930 hingga 1970 dan trofi piala dunia FIFA saat ini mulai dari tahun 1974 hingga saat ini. Ternyata trofi Jules Rimet pernah dicuri sebanyak dua kali, wah ngeri juga ya Sobat JB. Trofi itu dicuri pertama kali pada tanggal 20 Maret tahun 1966, saat pameran publik di Westminster Central Hall di London, tepatnya empat bulan sebelum piala dunia FIFA 1966 di Inggris. Kemudian aksi pencurian kedua terjadi di Brazil pada 1983, dilansir dari Pulse Sports. Pantas saja untuk trofi piala dunia yang asli, saat ini disimpan FIFA ya Sobat JB, karena alasan keselamatan. Ada ukiran peta kepulauan Indonesia. Trofi piala dunia buatan seniman Gazaniga, menggambarkan dua sosok manusia atau berwujud. Yaitu Dewi Naiki yang sedang memanggul bola dunia di atas kepala mereka. Dan menariknya, ada ukiran peta kepulauan Indonesia yang terlihat jelas tepat di atas kepala Dewi Naiki Dewi kemenangan Yunani yang sedang memegang bola dunia itu. Wah bisa bangga juga ya kita, walaupun belum pernah angkat trofi piala dunia, tapi setidaknya ada ukiran peta Indonesia di trofinya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!